Timnas Indonesia akan menghadapi Burundi pada FIFA Match Day pada Maret tahun 2023 ini. Duel Timnas Indonesia vs Burundi dijadwalkan berlangsung sebanyak dua kali pada tanggal 25 dan tanggal 28 Maret tahun 2023. Pertandingan uji coba internasional ini bisa menjadi momen debut bagi pemain naturalisasi Sandi Wals. Sandi Wals yang memperkuat klub KV McHellen di Liga Belgia pun mengaku sudah tidak sabar melakoni debut dengan Timnas Indonesia. Namun sayangnya, kabar buruk kini sedang menyelimuti Sandi Wals. Pemain berusia 27 tahun ini tengah cedera pelvic. Karena itu, pemain berposisi fullback kanan atau winger kanan ini terancam absen saat Timnas Indonesia vs Burundi. Sandi Wals mengalami cedera saat membela KV McHellen pada Liga 1-Liga 1 semifinal Piala Belgia melawan Zulte Waregem tanggal 3 Februari tahun 2023. Pada laga itu, Sandi Wals tak bermain penuh dan diganti menit ke-69. Tercatat ia sudah harus menepi alias absen memperkuat klubnya sebanyak enam laga di First Division A 2022 per 2023 sejak tanggal 5 Februari tahun 2023 hingga tanggal 11 Maret tahun 2023 ini. Sandi Wals pun menyatakan saat ini sedang melakukan pemulihan cedera. Ia belum tahu kapan pulih. Ia hanya berharap bisa pulih secepatnya sehingga bisa melakoni debut bersama Timnas Indonesia pada FIFA Match Day melawan Gurundi. Saya menjalani proses pemulihan hingga saat ini. Saya bekerja keras untuk bisa segera bugar dan siap di FIFA Match Day Maret tahun 2023, tegas Sandi Wals. Sebelumnya Sandi Wals resmi mendapat ke warga negaraan Indonesia usai menjalankan sumpah setia kepada NKRI tanggal 17 November tahun 2022. Sandi Wals adalah satu di antara pemain berdara Indonesia yang baru saja pindah warga negara dari Belanda menjadi WNI. Ia bersamaan dengan back tengah Jordi Amat yang juga pindah negara dan memperoleh kartu tanda penduduk, KTP. Namun Sandi Wals harus batal debut dengan skuad merah putih pada piala AFF 2022 yang lalu. Ia tidak diizinkan klubnya untuk memperkuat tim Garuda di piala AFF karena tidak termasuk agenda FIFA. Kini saat Timnas Indonesia bersiap melakoni FIFA Match Day melawan Gurundi, kondisi Sandi Wals justru cedera. Dengan waktu yang sudah mepet, ia pun diragukan untuk bisa memperkuat tim Garuda lawan Gurundi, 25 dan tanggal 28 Maret nanti. Bisa jadi, Sandi Wals harus kembali menunda debutnya bersama tim Asuhan Sintayong. Tampil gemilang, sebelum cedera, Sandi sempat mendapat sorotan khususnya dari fans Cafe McHallon dan juga pecinta sepak bola di tanah air. Tidak lain karena penampilan gemilang Sandi Wals bersama klubnya pada periode Januari sampai Februari tahun 2023. Sandi Wals mencetak gol penentu Cafe McHallon lolos ke semifinal piala Belgia saat menang 1-0 atas kortrick pada Rabu tanggal 11 Januari tahun 2023. Cafe McHallon bermain tandang di Stadion Golden Sporen pada laga perempat final piala Belgia. Pelatih Cafe McHallon, Stephen Devour, memainkan Sandi Wals sejak awal. Gol Sandi Wals di menit ke-90 tersebut membuat Cafe McHallon lolos ke semifinal piala Belgia. Sandi Wals kembali bermain selama 90 menit ketika Cafe McHallon sukses membungkam Cafe Ostende 2-0 dalam pekan ke-20 First Division A 2022-2023 di Avas Stadion Akhtar de Cazerne McHallon, Minggu, tanggal 15 Januari tahun 2023. Begitu juga tiga laga berikutnya di First Division A, Sandi Wals selalu jadi pilihan utama dan bermain penuh 90 menit. Namun cedera Pelvic kemudian menimpannya di ajabah piala Belgia hingga membuatnya harus menepi cukup lama. Total musim ini Sandi Wals telah bermain 27 laga di semua kompetisi bersama klubnya. Ia mencetak tiga gol dan dua asis, dengan waktu bermain 2.389 menit. Tentunya publik sepak bola tanah air masih berharap Sandi Wals bisa segera pulih dan melakoni debutnya bersama tim Nas Indonesia. Kehadirannya diharapkan bisa menambah kekuatan tim Garuda di sisi kanan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!